Beberapa waktu lalu sempat terjadi polemik terkait isu belum dibayarkannya gaji ke-13 dan THR bagi pekerja penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU di kota Pontianak. Namun pertanggal 19 Mei lalu, pemerintah kota Pontianak telah membayarkan gaji ke-13 berikut THR bagi 686 orang PPSU. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Tinorma Butar-Butar mengatakan bahwa pembayaran ini baru dapat dilakukan setelah dikeluarkan peraturan wali kota terkait gaji ke-13 dan THR. Tadi malam kita sudah mentransfer semua gaji THR beserta THR. Karena Kepala Daerah sudah membuatkan suatu perwa, karena dasar kita untuk membayarkan gaji ke-13 itu adalah perwa. Dan Kepala Daerah juga bijak bahwa gaji ke-13 itu tidak ada pemotongan untuk penanganan COVID-19. Kemarin terkendali karena memang PP-nya belum turun dari pusat. Saya sudah berkoordinasi langsung kepada BKD yang menyatakan setelah adanya nanti PP baru dia dibuatkan perwa. Tapi itu semua adalah kebijakan daripada Kepala Daerah. Sehingga tadi malam sudah terrealisasi semua. PPSU yang ada di kota Pontianak tercatat memiliki berbagai macam tugas. Mulai dari petugas menyapu jalan, mengangkut sampah dengan roda 3 maupun 4, petugas di TPA, petugas TPS 3R, serta pengawas TPS, dan lain-lain. Para PPSU ini mendapat THR dengan nominal berbeda sesuai dengan gaji pada bulan Maret.